Sementara itu PKS menilai program makan bergizi terlalu rumit. Pemerintah harus mempertimbangkan distribusi makanan, waktu hingga selera siswa. PKS mengusulkan program dilaksanakan dengan melibatkan banyak akademisi dan riset yang kuat. Sementara di awal-awal pengenalan program makan bergizi gratis saat kampanye Pilpres sempat muncul wacana pemakaian pos anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS yang dinilai PDIP tidak tepat. Seperti kita tahu saudara, makan bergizi gratis itu ranahnya kesehatan. Sementara dana BOS di bawah bidang pendidikan. Makan siang gratis rumit. Waktunya sangat terbatas. Kalau lebih lambat disampaikan bisa basi atau masyarakat atau anak-anak sudah terlalu lapang. Belum lagi beda-beda antara tiap daerah, pesisir dengan di gunung tentu berbeda. Selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu, ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang gratis saja sekalian. Ketimbang kita harus masukkan di pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar. Sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap segala persoalan itu. Untuk memantapkan program, Wujicoba Makan Bergeja Gratis sudah beberapa kali dilakukan. Tak hanya di satu daerah saja. Pertama kali, simulasi dilakukan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten dan sejumlah anak sekolah dasar. Kabupaten Tangerang dinilai cocok menjadi lokasi palet proyek. Program Makan Bergeja Gratis karena memiliki tiga topologi, yang ada sekolah, di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Sebagai palet proyek pertama, disiapkan 160 porsi dengan harga per porsi senilai Rp15.000. Ada empat jenis menu yang diberikan. Pada menu pertama, tersedia nasi putih, ayam, goreng tepung, perkedel tahu, capcai, dan juga pisang. Lalu menu kedua, saudara, ada nasi putih dengan lauk semur telur, tempe goreng, tumir buncis, wortel, dan buah pisang. Lalu kemudian di menu ketiga, saudara, ada gado-gado, tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Di menu terakhir, ada siomai dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, dan lagi-lagi buah pisang. Soal harga Rp15.000 per porsi dalam program Makan Bergeja Gratis, diakui tim sinkronisasi Prabowo Gibran belum final. Angka itu setara dengan Rp1.000 yang kerap dijadikan rujukan dunia terkait kecukupan gizi dalam satu kali sarapan. Pile Project atau uji coba masih terus dilakukan sebagai riset untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan saat program benar-benar dilaksanakan kelak. Kita tunggu saja nanti seperti apa realisasi janji program Makan Bergeja Gratis.